Ketika ikan lohan, mempunyai benjolan di kepala, warna yang khas serta kelincahannya di air, inilah ikan lohan. Sempat meredup tren keberadaannya, kini ikan lohan mulai dikembangkan kembali. Berada di Gedung Mahesa Boyolali, Jawa Tengah, ratusan pecinta ikan lohan berlomba memamerkan ikan terbaiknya dalam kontes tingkat Jawa Tengah. Tentu tidak mudah untuk menghasilkan ikan lohan dengan kualitas terbaik, butuh trik yang harus diperhatikan. Ikan lohan yang bagus ini kira-kira itu 1,5 tahun, itu 20 cm. 20 cm, 1,5 tahun yang maksimal, untuk perawatannya pun juga harus maksimal. Maksimal dalam seperti ini pakan yang bagus, pakan yang bagus itu pakan yang alami, contoh udang. Ini contohnya seperti ini, ini dikasih udang aja sama karopi. Untuk penilaian ikan lohan unggulan tidak hanya dilihat dari bentuk kepala saja, namun mutiara, warna, bentuk badan, serta sirip dan ekor memiliki pengaruh. Sering digelar kontes seperti ini, membuat ikan cantik ini memiliki harga stabil di pasaran. Kalau kata gori lohan, penilaiannya dibagi menjadi laman, ada impression, itu dari penampilan ikan sesuruhan, jadi nilai tertinggi kebanyakan ada di bodi. Ini di bodi dari mana aja mas? Ini peserta ada dari Bandung, Jakarta, Lampung, kemudian Surabaya, lokal sini juga banyak mas. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional kelima. Angga Ikan melaporkan untuk NET.